Mahalini dan sang suami Rishi Fabian lega, pernikahan mereka berjalan lancar. Keluarga dan handai tolan hadir di hari bahagia mereka. Tak terkecuali, presiden Jokowi Dodo dan ibu negara Iriara Jokowi yang bersedia meluangkan waktu untuk memenuhi undangan. Namun, ada harga yang harus dibayar. Mahalini mengeluh rahangnya sakit impas kebanyakan nyengir karena bahagia menyambut tamu. Rahangku masih sakit dari 2 hari lalu, kalau makan gak bisa ngunyah benar-benar gak kera nyengir mulu, kata Mahalini lah aja. Sebagai informasi, Rishi Fabian menikahi Mahalini pada Jumat pekan lalu dengan mahar berupa uang tunai Rp10.50.000 dan loka mulia Rp20.000.000 dan Rp20.000.000 dibayar tunai. Iki sahapan suami Mahalini menyampaikan ijab kabul dalam sekali tarikan nafas. Saksi menyalakan ijab kabul tersebut sah sekaligus menandakan Iki resmi menyandang status suami wanita asal Bali tersebut. Setelah disibukan dengan momen pernikahan, kini Rishi Fabian dan Mahalini tampaknya berpergian menikmati momen pengantin baru. Hal itu diketahui dari postingan instastory Rishi Fabian yang menunjukkan foto sama istri sedang berada dalam pesawat. Tak dijelaskan tujuan mereka, kemungkinan pengantin baru tersebut berbulan matuh ke suatu tempat. Kisah asmaranya dari Rishi Fabian dan Mahalini sampaikan terjeje dan pernikahan itu tak lepas karena peran Siva maknolia juga. Hal itu terungkap di channel Youtubenya Arman Maulana. Rishi Fabian kepada Arman menyampaikan kalau dirinya minta tolong Siva untuk menyampaikan salam kepada Mahalini. Mahalini dan Siva merupakan sahabat mereka saling kenal karena sama-sama mengikuti ajang Indonesian Idol. Hal itu Iki dan Siva maknolia terlihat dalam sebuah proyek single duet sehingga mereka cukup akrab. Hingga akhirnya pertemuan terjadi, Iki Mahalini dan juga terus mendekati kepada Arman juga menyampaikan kegagumannya kepada peninggung wanita itu sebagai wanita pekerja keras. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Usai resmi menjadi pasangan suami istri, Rishi Fabian mengungkap keinginannya ingin punya 12 anak dari Mahalini. Kuyunan Rishi Fabian itu langsung diserkaman sang istri. Sebelumnya, pasangan muda Rishi Fabian dan Mahalini Raja sudah resmi menjadi pasangan suami istri usai dikelar Jumat 10 Mei 2024 pagi. Berbagai rakyat acara pun dikelar sebelum prosesi icap tabu dilangsungkan, mulai dari acara mempamit di Bali, di kediman Mahalini hingga acara pengajian di kediaman Rishi Fabian. Akan nikah dan pesta penikahan Rishi Fabian dan Mahalini pun dikelar mewah dan meriah di hotel Ravis Jakarta, Kuningan, Jakarta Selatan. Setelah menikah, Rishi Fabian dan Mahalini ingin segera punya anak. Tak tanggung-tanggung, Rishi Fabian semula berharap memiliki 12 anak setelah menikahi Mahalini. Mau punya 11 sama pemain berhenti satu, kata Rishi Fabian sambil tertawa. Seketika mengungkapkan ingin mempunyai 12 anak, Rishi Fabian dibukul Mahalini. Rishi Fabian segera melalui ucapannya dengan mengatakan hanya menginginkan 2 anak dengan Mahalini. 2 anak saja cukup ujar Rishi Fabian. Ya, 2 anak saja, lanjut Mahalini. Rishi Fabian memang meminang Mahalini dengan mahal berupa logam mulia sebesar 20 dan 24 gram dan uang tunai Rp10.050.000 atau Rp10.000.000 yang tentunya Rp50.000 seperti yang dimaksud. Acara resepsi yang diadiri Presiden Joko Widodo, Kecuala Seripitas dan Jebelan Indonesian Idol. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Masang-masang Rishi Fabian dan Mahalini memang baru saja dikabarkan menikah. Rizki Fabian dan Mahalini menikah pada Jumat 10 Mei 2024. Pernikahan Rizki Fabian dan Mahalini pun ramai diperbincangkan publik. Pasalnya, pernikahan itu dikelar mewah dengan meriah. Sedilat artis bapan atas pun banyak yang diundang ke pernikahan tersebut. Bahkan, Presiden Jokowi dan Iriana Jokowi juga turut hadir menyaksikan pernikahan Mahalini dan Rizki Fabian. Namun siapa sangka, baru sehari menikah, rumah tangga Rizki Fabian dan Mahalini sudah diramal oleh seorang paranormal. Di unggahan, ada paranormal yang kerap disapa di desain Nyai Ratudul tampak mengunggah foto. Foto itu menampilkan potret penikahan Mahalini dan Rizki Fabian. Di foto itu, Rizki dan Mahalini tampak mesra dengan bangkan baju pengantin. Keduanya saling berpandangan mesra seraya memegang buku nikah. Terlihat Mahalini begitu cantik mengenakan kebaya putih serta sigur sundak. Sedangkan, Rizki tampak gagah memakai besokan putih serta pelangkot. Bersamaan dengan hal itu, sang paranormal mencoba menerawang rumah tangga pengantin baru tersebut. Ia awalnya mengaku, tak enak hati menerawang rumah tangga keduanya di hari bahagia. Oleh karena itu, ia pun menerawang hal lain terkait Mahalini. Selamat menemukan hidup baru Rizki Fabian dan Mahalini semoga bahagia selalu. Maaf saya gak bisa membacain semuanya tentang rumah tangga mereka. Gak enak kalau saya harus baca semuanya di saat mereka lagi bahagia. Yang jelas, saya lihat kedepannya Mahalini akan kembali ke agamanya. Tapi walau-walau hanya waktu yang bisa menjawab. Jelasnya. Meski begitu, paranormal itu mendoakan agar rumah tangga Mahalini dan Rizki adem-ayu hingga maut memisahkan. Untuk rumah tangga, lihat aja nanti. Yang penting kita doakan yang terbaik semoga rumah tangganya bahagia sampai kakek nenek tidak ada perceraian bungkasnya. Mengetahui hal itu, netizen langsung rame berkomentar. Banyak pro dan kontra terkait peramalan sang paranormal. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Pernikahan mewah Rizki Fabian dan Mahalini mengita perhatian netizen sepanjang pekan ini. Rangkaian pernikahan mulai dari upacara mempamit di kediaman Mahalini di Bali hingga proses angka nikah dan pesta resepsi tak luput jadi sorotan. Namun sepertinya tak cuma pasangan Rizki Fabian dan Mahalini saja yang menjadi omongan netizen, melainkan ayah anda iki komedian Sule. Sejak momen upacara mempamit di Bali hingga acara resepsi penikah Rizki Fabian dan Mahalini di Jakarta, kekasih Sule, Santika Fauciah tak pernah absen. Bahkan, saat upacara mempamit Santika Fauciah mengenakan pakaian senada dengan keluarga inti dan duduk di antara keluarga Sule. Begitu pula ketika acara akan nikah sampai pesta resepsi penikahan, Santika eksis mendapingi Sule kemanapun. Rupanya hal itu pula yang menjadi perhatian netizen, termasuk menjuri perhatian salah seorang sahabat Sule, aktor Diki Chandra. Diki Chandra mengaku ditunjuk langsung oleh Sule untuk menjadi perwakilan keluarga besar dalam rangkaian acara kemarin. Kedekatan Diki Chandra dan Sule sendiri memang sudah terjadi lama. Maklum kebeliannya juga sama-sama seniman dari tanah Sunda. Sakit dekatnya Diki Chandra mengaku tak sungkan menanyakan hal pribadi kepada Sule, tentu yang itu bersama Santika. Saya bercanda, kakak nyusul, kata Diki Chandra, saat menjadi pengisi pada acara pernikahan Sule yang tentunya yang dimaksud adalah pernikahan dari Iki dan Mahalini ditunjuk langsung oleh sang ayah, yaitu si Sule. Lebih lanjut tentang hubungan itu menjadi perbincangan pabrik, di mana kembali Sule memang sudah dua kali gagal dalam pernikahan. Tentunya, apakah ini akan menjadi pernikahannya yang ketiga kali? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!